Oke, kita langsung aja. Ini saya share screen-nya. Sesuai dengan judulnya di sini, short-term profit versus long-term compounding effect. Jadi ini intinya adalah begini. Di dalam investasi saham itu ada investasi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kebetulan kalau saya kan berkiblat ke value investing, yaitu gaya investasinya Lokeng Hong. Persis sama gaya investasi Lokeng Hong, cuma dia jauh lebih senior kalau saya baru belajar. Tapi saya banyak nulis buku tentang Warren Buffett dan Lokeng Hong. Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke pelajaran investasi jangka pendek yang tentunya kita harapkan menghasilkan profit jangka pendek juga. Jadi kalau di dunia investasi, kalau kita bicara bursa, bursa itu ada bursa komoditi, isinya itu bisa emas, perak, bisa minyak, CPO, dan lain-lain. Itu ada di bursa berjangka atau bermain di bursa di London, Inggris. Kemudian ada bursa Forex. Forex itu pada dasarnya hard currency ya. Hard currency itu USD, Euro, Yen, Hong Kong Dolar, Australian Dolar, dan lain-lain. Ketiga, bursa crypto currency. Nah, bursa crypto ini baru ada di luar negeri, tapi lagi di set up di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah bursa saham. Di Indonesia, namanya bursa efek Indonesia, ada 900 saham lah kurang lebihnya ya. Karena yang IBO banyak banget, mungkin udah lebih sekarang ada 920-an. Nah, ini saya mau menjelaskan begini. Bursa komoditi, bursa forex, bursa crypto, itu buat kami sama. Apa samanya yang beda itu bursa saham? Nah, saya mau tanya nih sekarang nih. Kalau kita beli emas, kita beli emas 100 kilo atau 10 kilo? 100 kilo lah. Dua tahun lagi tetap 100 kilo apa? Jadi 110 kilo? Ya, tetap 110 kilo kan. Nah, kita beli USD. 1000 USD. Pecahan 100. Dua tahun lagi, lembarannya nambah nggak? Itu kan kalau lembarannya itu kan berarti 10 lembar yang 100 dolar ya. Nah, itu nambah nggak? Kan tetap ya. Bursa crypto, itu ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Tesla. Saya nggak nguasain ini. Ini yang besar-besar aja. Ada banyak lagi tuh. Tapi yang besar-besar ini kira-kira 4 ini. Kalau saya beli bursa crypto, Bitcoin itu, saya nggak tahu unitnya. Misalnya 1000 unit, saya simpan dua tahun, bisa jadi 2000 unit nggak? Kan nggak bisa. Artinya apa? Bursa commodity, bursa forex, bursa crypto, itu kalau saya beli emas, 10 kilo, artinya saya kan mengharap ada orang lain yang beli, katakan harganya 1 juta sekarang. Saya mengharap orang beli di kemudian hari, itu di atas 1 juta kan. berarti kita tidak punya basis, tidak punya dasar, fundamental untuk, karena dia aset non-produktif. Asetnya nggak produktif. Kan kita beli 10 kilo emas tetap jadi 10 kilo. nggak mungkin 10 kilo jadi 15 kilo kan. Nggak akan mungkin kan. Nah, itu aset-aset yang tidak produktif. Aset-aset statis. Yang bergerak harganya. Berarti kita tebak-tebakan harga kan. Di mana kita menganalisa harga. Nah, crypto apalagi, harganya itu kayak jet coaster. Kita tahu waktu itu naik atau dia turun, kan nggak pernah tahu. Apa dasar yang nggak ada. Di tiga ini nggak ada dasar yang sama sekali. Kita hidup kita tergantung dari market. Dan kita sama sekali tidak punya power apapun, atau tidak punya confidence apapun, dia bakal naik atau bakal turun. Nggak akan pernah itu. Karena bursa ini asetnya, dia kan di backup sama aset ya, gold. Kita beli di gold di bursa berjangka atau bursa di London. Ada sebetul fisiknya. Tapi kita nerima cuma semacam tanda bahwa kita memiliki gold. 10 kilo gitu kan. Kira-kira gitu. Bisa ya berwarna ya? Jadi, mereka ini, tiga bursa ini bukan aset produktif. Ini yang disebut Elon Musk ya kalau nyebut. Ini wishful thinking. Hanya berharap. Kayak panjang angan gitu. Nah, kita masuk ke bursa saham. Saya tanya, saham itu ada nggak asetnya? Asetnya Astra. Asetnya Bank Mandiri. Asetnya United Tractor. Mereka produktif nggak? Produktif. Karena aset Astra itu jual mobil. Kalau jualnya lebih banyak, dia kan naik kan? Penjualan naik, laba yang naik. Kalau Bank Mandiri, kalau nasabahnya makin banyak, kan berarti penjualannya dia naik kan? Artinya kalau nasabah banyak, artinya nasabah kredit atau nasabah deposan, itu makin banyak, ya tentunya akan naik penjualannya dan naik labanya. Itu bedanya. Kenapa Lokeng Hong itu bilang saham is the best choice? Karena saham itu adalah aset produktif. Nah, kalau kita balik lagi ke ketiga itu, bursa komoditi, itu low gain, low risk. Low gain, low risk. Bursa forex itu tergantung ya. low gain, high risk kalau saya bilang. Kalau bursa forex. Tapi, itu kan bisa terjadi kayak peristiwa tahun 98. Terus dolarnya naik dari 2 ribu ke 12 ribu. Tapi, turunnya kan jarang ya. Nah, artinya kalau kita pegang dolar, kita untung. Kalau pegang rupiah, saat itu kita buntung. Nah, kripto itu lebih parah lagi. Itu nggak ada basis aset underline-nya nggak ada. Kalau bursa komoditi ada, gold-nya ada, betubaranya ada, CPO-nya ada, kripto itu sama sekali angin. Artinya underline asetnya angin. Sangat berisiko itu. Gila itu. Itu permainan spekulasi judi yang paling gila adalah di kripto. Dan itu saya gamin. Yang untung cuma bandar. Itu aja. Itu murni spekulasi itu. Nah, di bursa saham, meskipun itu ada underlying asetnya, yang saya bilang Bang Mandiri, Astra, dan lain sebagainya, tetapi dia termasuk kalau orang bilang, kalau yang nggak ngerti itu high risk, high gain. Tapi kalau orang yang ngerti, kayak Lokeng Hong, kayak Warren Buffett, itu low gain, eh sorry, low risk, high gain. Itu kalau yang ngerti. Tapi rata-rata nggak ada yang ngerti. Rata-rata semua follower, rata-rata semuanya nyari rekomendasi saham, rata-rata orang latah semuanya. Jadi sebetul ya, yang dicari adalah news. News. Atau yang dicari apa? Kalau di sini, momentum. Trading itu, rata-rata mereka itu tidak melihat asetnya. Mereka melihat momentum. Apa yang disebut momentum? Kayak begini, perusahaan Medco akan buat geothermal. yang lebih parah itu akan buat. Akan masuk energi baru terbarukan. Tapi kan akan. Nggak confirm itu. Itu kalau Warren Buffett, itu namanya, kalau dibilang ini insane atau nggak waras orang pemain-pemain yang menggunakan momentum di dalam membeli atau membeli dan menjual saham. Itu nggak waras. Tapi 90 persen di bursa saham seperti itu. Makanya main di bursa saham itu untuk jadi orang lokengong itu cuma satu di Indonesia. Nggak ada lagi. Dan itu dia itu tahun nah taruh lah 30 tahunnya tahun 90 ya. 89 ya. Dia pensiunan dari kepala cabang zaman itu. Gajinya paling 3 juta saat itu. Saat itu ya. Nah yang disimpan paling berapa sih? 10 juta, 20 juta. Sekarang hartanya 5 triliun. Bukan 50 miliar, 5 triliun. Oke. Kedua, investasi. Adalah membeli saham dari sudut pandangan bisnis. Kenapa sudut pandangan bisnis? yaitu sudut pandangan usaha. Karena underliningnya itu kan perusahaan atau badan usaha seperti Astra, Bank Mandiri, BRI, dan lain sebagainya. Itu badan usaha kan. Yang tujuannya adalah mencetak laba. Mencetak profit untuk kepentingan pemegang saham. gitu kan. Oke. Kunci saham di kunci investasi saham di sudut pandang value investing itu ada dua. Sepertinya sih sama ya di orang yang main momentum sama. Sama apa yang dibeli dan di harga berapa. Nah, cuma kebanyakan orang mungkin 80-90%. Siapa yang pertama kali Anda dengar untuk memilih saham yang akan dibeli dan di harga berapa? Satu yang Anda dengar, Pialang, broker Anda itu dari sekuritas. Pompom, influencer, bandar. Yang ada di telegram itu, itu spekulasi semua itu. dan mereka tujuannya adalah menjatuhkan Anda. Tujuannya adalah mereka itu ingin Anda beli di harga tinggi supaya mereka dapat komisi fee, komision fee yang tinggi. Semakin Anda beli di harga tinggi, otomatis kan secara absolut itu harga apa, nilainya kan tinggi kan. Misalnya Anda beli saham di harga katakan Astra. Astra sekarang berapa ya? atau Astra katakan saya nggak ingat lagi lah. Astra katakan harganya Rp1.500. Lagi tinggi-tingginya. Ya kan? Pialang itu nggak akan menawarkan kalau Astra Rp2.000. Karena dia pengen dapat komisi yang tinggi. Nah, investor kelas dunia atau Warren Buffett itu juga pernah trading di awal karirnya. Kita dengerin ya videonya di sini. Dunia berpikチoke kisah kencara tapi kisah kelihatan kisah 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 kencara kisah 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 It went up and down, and I charted them. I read books on technical analysis. I read Edwards and McGee. I think that was the classic then. I mean, hundreds and hundreds of pages. And I read that whole thing over and over again. I read Garfield, Rue, I don't know, I read everything. And I thought the first eight years, I thought the important thing was to predict what a stock would do and predict the stock market. And then I read Ben Graham, you know, when I was 19 or 20. And I realized that I was doing it exactly the wrong way. But it didn't hurt that I had that background and everything. Don't take stock. Guys, okay. Sorry, sorry. Nah, tadi sudah Anda dengar ya bahwa Warren Buffett pun di awal karirnya, tapi di awal karirnya kurang belasan tahun. Umur 12 tahun atau berapa tahun lah sebelum, masih teenager lah dia. Itu memang dia punya gift ya. Punya gift itu membacanya luar biasa cepat. Dan memorinya itu tentang angka luar biasa. Sama, Loh Keng Hong itu lulusan SMA, tapi memori angkanya luar biasa dia. Dia ingat semua saham tuh, angkanya labanya berapa, hutangnya berapa, luar biasa dia. Jadi, meskipun lulusan SMA, saya nggak ngitung dia lulusan universitas malam ya, universitas UNAS ya. Tapi kan dia ngambil sasra Inggris. Jadi saya nggak hitung itu. Nah, tapi saya makanya saya bilang dia lulusan SMA. Nah, kenapa trading itu nggak bisa kaya? Nah, ini. Kira-kira kalau Anda bertransakti di Mandiri Sekuritas, itu visual salamnya 0,28% per transaksi. Dan belinya itu 0,18%. Kalau Anda trader aktif 10 kali dalam sehari, sebulan kira-kira 200 kali Anda trading. Nah, kalau Anda melakukan 200 kali trading dalam sebulan, itu namanya Anda 100 jual, 100 beli. 100 kali jual, 100 kali beli. Jadi totalnya itu 46% fee yang Anda bayar. Jadi kalau Anda memainkan satu bulan untuk uang 100 juta, Anda harus bayarnya 46 juta ke Mandiri Sekuritas. Hitung aja. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda bisa profit konsisten 50% dalam sebulan? Saya ragu. Orang bisa suatu saat dia untung five beggar atau 500%. Iya, bisa aja. Satu bulan, dua bulan, 300%, 400%. Di bulan ke-6 dia rugi terus sampai satu tahun. Akhirnya break even atau malah rugi. Modalnya hilang. Karena trading itu tidak ada dasar. Trading itu Anda momentum. News. Makanya kalau dia bilang fundamental kualitatif, dia nggak ngerti fundamental kualitatif itu seperti apa. Ini mungkin ada yang ikut di sesi yang kemarin, bulan lalu ya. Dia lebih percaya dengan fundamental kualitatif. Fundamental kualitatif itu momentum. Itu kalau Warren Buffett bilang nggak waras permain itu. Karena pasti rugi. Dia belum ngerasain aja rugi. Orang baru enjoy. Kan adrenalin. Oke. Nah, ini salah satu bank digital ya, bank Arto. Anda kalau beli di sini, nih di sini, untung. Untungnya luar biasa. kan jadi Anda beli di level 3 ribu, terus jual di 15 ribu. Tiga kali lipat untungnya ya. Iya kalau Anda beli di situ. Kalau Anda beli di sini, di atasnya di 15 ribu, mengharapkan dia naik, malah turun ke 2 ribu. siapa yang bisa nebak kayak gini? Nah, kita mau lihat aplikasi ya, namanya Easy Stock, Anda download aja di Google Play Store ya. Ini saya kasih ininya, video klipnya, Sam Arto. Easy Stock, kita lihat bank digital kayak apa. Kita masuk ke finansial, kita masuk ke bank, kita masuk bank si stock, kita lihat bank digital kayak apa. Kita masuk ke finansial, kita masuk ke bank, kita masuk bank digital, ya kan? Ada yang di bawah 5 triliun. ini bank digital yang di bawah 5 triliun ya. Nah, ini semuanya kita lihat BBYB sama Bank Amar itu masih murah harganya. Kalau BBYI sama bank itu udah kemahalan. Tapi murahnya ini, ini banknya ini kan kecil ya. Asetnya paling berapa gitu. Nah, sekarang net current asetnya aja ditambah sama hutang itu sekitar 30 triliun. Itu kecil sekali. 30 triliun itu nggak masuk hitungan. Nggak ada yang 200 triliun. Nah, ini juga ini lebih kecil lagi nih. Ini lebih kecil lagi. Coba kita lihat yang bank digital yang lebih dari 5 triliun. Nah, cuma ada dua. Bank Arto itu kemahalan. Harga wajarnya cuma 1.300an, nilai wajarnya 3.700, eh, harga pasarnya 3.170. Kalau BNBA masih oke nih. tapi kita lihat di sini apakah BNBA Bank Umi Arta itu punya aset lebih dari 100 saja. Nggak nyampe cuma 11 triliun. Kita lihat Bank Arto. Bank Arto berapa ininya? 16 tambah 10. Cuma 27 hampir 30 triliun lah. Nggak masuk hitungan di sini. ini bank-bank kecil yang berat untuk bersaing. Oke, itu salah satu contoh saja untuk trading. Nah, kalau kita lihat ini historical-nya financial report-nya ini ya, Bank Arto ya. Kita langsung saja ke bawah book value-nya dia. Lokengong itu bilang book value itu paling dia suka itu adalah sepertiga. Apa artinya sepertiga? Kalau Warren Buffett itu karena dia cari saham bagus ya. Kalau saham bagus itu dia tetap mau beli dengan diskonnya 30%. Kalau Pak Lo itu diskonnya 70%. artinya gini, kalau ini kan kalau harganya katakan seribu, nilai wajarnya itu seribu ya, true value seribu. Kalau Anda beli 300, kan Anda dapat diskon 70%. Oke? Kalau seribu dibeli 300 kan boleh dibilang mercy harga baja ya? Kira-kira gitu ya. Kalau harga 300 ke seribu, naiknya berapa? 300%. Turun 70, naik 300%. Nah, pertanyaannya, kalau Anda salah beli saham, kalau dia turun, dia nggak naik lagi. Akan disitu terus. Bahkan makin turun, iya. Nah, kalau kita lihat tuh book value-nya tahun 2020, itu 90 kali loh. Sedangkan Lokengung tuh maunya 30% atau 0,3 dia 90 kali. Book value tahun 2021 600 kali. 2022, 2023 tuh 600 kali. Luar biasa. Karena book value itu kan ekuitas ya. Nah, ekuitas tuh kan dari tahun 2020 1,2 triliun naik menjadi 8 triliun. Kira-kira itu stabil lah tahun 2021 sampai 2023. Price, sorry, price to book value-nya. Tadi kan book value. Book value persahamnya ya. Oke. Book value persaham. Jadi, kalau price to book value-nya itu 48 27 65 tahun 2000. 6 juga masih mahal 6 kali kan. Sedangkan kalau value investing itu adalah we are looking bargain price gitu. Discounted price gitu. Nah, kalau harga 6 kali lipat, Anda mau beli Avanza harga 300 juta di jual 1,8 miliar. kan gak mungkin kan. Nah, pair-nya, pair-nya gila-gilaan itu sampai 2.500 kali. Sekarang aja 800 kali itu. Nah, kalau dilihat true value dengan menghitung pakai aplikasi SISOK tadi, itu true value-nya jauh di bawah. Tahun 2021 sampai 2023 aja ya. True value itu di seribuan sampai 1.300. Sedangkan harganya kan di atas 3.000 semua. mahalan gitu. Oke, ini metode ngitung ya, ngitungnya Pak Lo itu dengan cara yang sederhana itu adalah price to book value. Nah, itu paling gampang tuh price to book value. Artinya harga saham, harga di pasar ya. Anda bisa lihat di Yahoo, Finance, di internet banyak lah. Itu anak ketik aja di Yahoo Finance-nya. Yahoo Finance itu bisa ketemu harganya berapa. Itu kan harga persaham dibagi ekuitas persaham. Nah, kemudian valuasi berikutnya adalah price and ratio itu harga dibagi laba bersih persaham. Nah, pertanyaan bagaimana mencari jumlah saham yang beredar? Karena kalau ekuitas kan total ekuitas. kalau laba-laba total laba. Persahamnya bagaimana? Kemudian bagaimana mencari harga saat ini? Kalau mencari jumlah saham beredar, cari di IDX nih. IDX, data pasar, ringkasan perdagangan, ringkasan saham. Itu akan ketemu. Semua saham ada di Rp900-an. Terus kemudian mencari laba bersih ada di sini juga. Nah, itulah maka kenapa Lokengong menyebut price to book value sebagai valuasi terbaik. Karena valuasi yang paling sederhana kalau dia bilang anak SD juga bisa katanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk investasi jangka panjang. Compounding interest, itu bahasanya bunga berbunga, adalah rahasia menjadi super kaya. ini adalah investasi jangka panjang. Makanya Lokengong itu yang cuma pegawai pensiunan kepala cabang bank kecil, bank ekonomi kan belum nggak ada sekarang. Tapi kenapa bisa punya duit Rp5 triliun? Karena dia menginvestasi dengan pola compounding interest. Dan Lokengong itu nggak pakai duit orang, dia nggak pernah ngutang, pakai duitnya sendiri. Dipupuk banget. jadi kalau orang bilang dia pakai duit orang, nggak. Saya berani jamin, Lokengong nggak pakai duit orang. Dia nggak pernah minjem, dan nggak ada investor di belakangnya atau dia sebagai proxy atau boneka. Nggak, nggak bu. Dia itu pakai uangnya sendiri, tapi bisa jadi triliuner. Luar biasa ya. Oke, kita dengerin. Banyak orang tahu tentang hal ini, tapi nggak semua bisa lakuin, yaitu compounding interest. Einstein pernah bilang, compounding interest adalah bunga berbunga yang adalah keajaiban dunia nomor delapan. Saking powerfulnya, investor kawakan seperti Warren Buffett, berhasil ngelakuin ini, lalu jadi orang terkaya di dunia, guys. Nah, sederhananya seperti ini, uang yang kamu miliki, kamu invest, dan mendapatkan return. Pokok plus return, direinvest lagi sehingga menghasilkan seperti efek bola salju, yaitu bunga berbunga. Baik dari kita yang berpikir, investasi saham bikin cepat kaya, karena tahu gak sih, kalau 90% kekayaan dari Warren Buffett didapat saat ia sudah berumur 50 tahun ke atas. Well, walaupun kalau kamu lihat di sini, nilai kekayaan dia saat berumur 34 tahun sudah jutaan dolar juga, tapi karena invest umur hidup nilai kekayaannya sampai ratusan miliar dolar. Dan sebetulnya kalau kalian lihat return Warren Buffett jika ditahunkan selama 10 tahun, di era 1957 sampai 1967 itu cuma sekitar 30%. Tapi itu aja udah luar biasa. So, di saham sebetulnya kita harus terlatih untuk lebih sabar yang konsisten. Oke, itu saya tadi mau koreksi ya. Sebetulnya not even 30%, tapi 23% cuman. Compounding tapi. Makanya dia gak pernah jual tuh saham. Nanti kita pelajari kenapa loh kayak mau gak pernah jual saham. Ada saham yang disimpan 20 tahun, belum pernah dia jual. Nih, coba kita lihat statistik ya loh Warren Buffett kan. Ini naiknya gila-gilaan. Ini naik ya, itu pada saat dia krisis. Krisis mortgage, persahapra mortgage tahun 2008, itu tahun 2009 udah jadi kaya raya. Terus krisis tahun 87, krisis tahun COVID, itu makin kaya raya dia. Nah, coba kita lihat ini ada, ini daftar 11 perusahaannya, sahamnya Lokeng Hong ya. Kita lihat di sini. saham bumi, itu dia investasi 8 bulan, dia cuannya 5 beggar atau 500%, 5 keliwat dalam 8 bulan. Sebetulnya kalau hitungan value investing, itu harus di atas 2 tahun. Anda hold 2 tahun. Itu namanya value investing. tapi kalau harga sudah naik melampaui nilai wajarnya, kenapa enggak? Kalau Anda cuan gede, kaya Lokeng Hong cuma 8 bulan, 500% ya jual. Nah, kemudian Lokeng Hong ada lagi membeli saham bumi lagi, kalau nggak salah di setahun kemudian. Saya lupa tahunnya, tahun 2000, kayaknya tahun 2004 deh, lupa saya. Ada di kursus saya, kalau mau lihat di kursus saya di Udemy, itu ada semuanya. Nah, kemudian bumi itu 5 tahun itu untungnya kok cuma 60%. Ini sebetulnya blundernya Lokeng Hong. Tapi masih untung 60% ya, meskipun dia blunder ya. Karena dia pasang 5 tahun. ABMM itu perusahaan batubara juga, 2 tahun 350%. PNLF yaitu Penin Financial itu 2 tahun 250%. Dan yang fenomenal adalah UNTR 600%. Dalam waktu 10 tahun. Nah, terus INKP 1,5 tahun 200%. Indika Energy 6 bulan bisa 500%. Indika Energy beli lagi 500% juga dalam waktu 2 tahun. PTRO 8 tahun cukup lama MBS 200% dalam 5 tahun dan Timah 2 tahun 900%. Sebetulnya Warren Buffett nggak pernah seuntung kayak gini. Di dalam waktu-waktu nggak pernah. Warren Buffett tidak pernah sampai untungnya segede-gede gini nggak pernah. Itulah jawaban dari kenapa Lokeng Hong tidak pernah invest di luar Indonesia. karena Bursa Efek Indonesia itu yang menghasilkan keuntungan yang luar biasa adanya di Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Ada kenapanya. Sahami sama aja. Mungkin kalau jenis perusahaan yang ada di Indonesia sama di Amerika ya bagusan di Amerika lah. Di sana ada Apple, ada IBM, ada General Electric dan lain-lain. Itu perusahaan yang sangat stabil dan blue chip. Tapi kenapa Lokeng Hong bilang di Indonesia lebih menguntungkan? Karena manusia 90% penjudi. Dan dia take advantage daripada penjudi. Makanya kalau Anda masih mencari seeking advice, Anda dengerin influencer, Anda masuk telegram, udahlah nggak bakal. Anda nggak akan pernah kaya di situ. Saya berani jamin, nggak akan pernah kaya. Boro-boro super kaya. Kaya aja nggak bisa. Orang yang ikutin Lokeng Hong, itu pun belum tentu bisa super kaya kayak dia loh. Tapi dijamin kaya. Kenapa? Karena rata-rata value investing yang ikutin gaya Lokeng Hong, mana mau, dia nahan sampai 2 tahun 500%. Nggak usah deh 70%, 50% juga pada dijualin semuanya. Karena tahan takut turun. Apakah di dalam perjalanan 2 tahun, 6 tahun, 5 tahun sahamnya nggak naik turun? Ya naik turun. Kalau Anda pelajari di kursus Udemy saya tentang Lokeng Hong di United Tractor, waduh stress banget itu. Luar biasa itu. Gila dia. Oke. Baik orang. Nah, ini ada ini ya Pak Loni. Tapi tunggu sebentar ya. Saya mau ini aja nih. Mau kasih ini. Nah ini. Oke. Ini pasti ngikutin saya kan ya? Masih ya? Pak Yoyo masih ada kan? Oke. Ini ada ini ya Pak Lo. Terima kasih Pak. Ini ada ini ya Pak Lo ya. Terima kasih. Orang yang melakukan trading dia hanya dapat uang receh Pak. Tapi kalau orang yang beli dan menunggu dan menyimpan dia akan dapat uang besar. kalau Anda beli dan simpan Anda akan kaya. Tapi kalau Anda trading apalagi scalping sekuritas Anda yang akan kaya. Oke. Jadi itu clear ya. Terus ada lagi saya lihat ini. BPJS sore banyak-banyak sekuritas baik-baik sore baik-baik oke. Oke. Nah ini tentunya ada satu lagi. Nah kita balik lagi ke nah ini ada salah satu contoh ya saham Lokeng Hong yang masih dipegang selama 20 tahun sampai sekarang belum dijual satu lembar pun. Kita dengerin. Boleh tahu Pak lo saham terlama yang Pak lo pegang? Saham yang terlama saya pegang itu saham penin juga. Penin gak? Iya mungkin saya beli tahun 2004 sekarang 2023 sudah 19 tahun. Saya beli kira-kira di harga 250 sekarang kira-kira mungkin 1100. saya gak bisa jual karena saham itu bagus dan murah. Harga harga sahamnya 1100 tapi nilai buku persahamnya 5000 jadi gak bisa jual gak bisa jual pegang terus aja terus salah harga terus ya salah harga terus ya versi harga bajai-bajai terus jadi ya itu Oke nanti kita jelasin lebih detil ya angka-angkanya kenapa Lokeong gak pernah jual itu kan tadi kalimatnya dia gak bisa jual karena harganya under value terus belum mencapai nilai wajarnya nah kita mau gunakan aplikasi isi stok untuk lihat saham PNIN boleh tahu Pak Lusan kita akan melihat kompetisi daripada PNIN dengan aplikasi Easy Stop kita lihat kita pilih base selection kita pilih financial kita pilih general insurance kita pilih insurance insurance dan kita pilih under value nah disini yang paling tinggi margin of safety PNIN baru to do dan SDM lihat PNIN ini profit margin nya luar biasa return iniquity ini memang gak terlalu besar udah laporan ruangan semester 1 kita lihat tahun sebelumnya juga Mike Beger 5 ribu 6 ribu malah stabil dia kita lihat Desember 2021 sama juga 5 ribu oke kenapa Pak Lut oke ya kita akan nah disini kita lihat ini dia invest disini nih PNIN 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 PNLF ini Pak Lut punya punya ini punya ini dan ada satu lagi ini dia bermain disini emang ini ini grup yang sangat konservatif dan profitable dia invest dia lewat sini nih karena kalau Anda lihat di catatan bursa dia gak ada kepemilikan disini yang memiliki ada family invest code jadi dia bersama-sama dengan para investor lain invest disini oke sekarang kola pikir value investor oke bila Anda membeli perusahaan A 100 slot itu kan 100 lembar artinya 10.000 lembar Anda beli 100 slot jika perusahaan A tahun 2023 mencetak laba per saham 500 perak Anda yang punya 10.000 lembar berarti dividen Anda atau laba Anda adalah 5 juta ya kan karena 500 perak kan laba per lembar saham jadi seolah-olah Anda memiliki laba karena Anda memiliki 10.000 lembar berarti kan Anda mempunyai porsi 5 juta di saham itu di perusahaan A maksud saya di perusahaan A dan perusahaan A ini punya dua pulian membayar 500 perak per saham itu full semua dividen atau menginvestasikan ke dalam usaha yang menghasilkan imbal hasil yang lebih baik jadi yang disebut kompandeng interest adalah efek bola salju jadi Anda tidak pernah jual kalau Anda dapat Anda dapat dividen sayangnya dividen kena pajak 20% jadi Anda terimanya cuma 80% dan 80% Anda beli lagi saham Anda nggak nggak apa ambil dividen itu beli mersi atau beli fortuner bukan Anda masukin nah itu rata-rata orang nggak mampu melakukan itu dapat dividen dia beli fortuner dapat dividen dia keliling Eropa yang nggak akan pernah kaya kaya-kaya nggak bisa super kaya yang super kaya itu di reinvest apalagi kalau Anda tidak dibayar dividen tapi perusahaan itu mampu mengakumulasi merinvestasikan 500 rupiah per lembar sahamnya kan labanya 500 perak itu direinvestasi ke perusahaan sehingga perusahaan berkembang dan mencetak laba 700 di tahun depan persahamnya itu yang disebut compounding interest dia bergulung terus oke ini ada catatan pasar itu bereaksi terhadap kenaikan dan penurunan laba perusahaan itu akan secara jangka panjang itu akan berdampak terhadap penurunan dan kenaikan harga saham tentunya kalau laba yang naik harganya juga ikut naik kalau laba yang turun dia ikut turun nah disinilah apa korelasi antara harga saham di market dengan kinerja perusahaannya itu pasti berkorelasi cuma belum tentu dalam jangka waktu pendek oke kita lihat compounding efeknya PNIN ini dari tahun 2010 sampai 2022 itu bagi dividennya cuma 2019 20 sampai 22 ada 19 20 itu dividen payoutnya itu kecil sekali dividen payout itu kan dikaitkan sama laba sama laba persahamnya EPS nah ini cuma 1% 1% 4% kecil sekali jadi sisanya 90% lebih itu dimana yang lain diinvestasikan ke dalam perusahaan jadi perusahaan nggak perlu ngutang nggak perlu pinjam dari pihak ketiga nggak perlu jual saham nggak perlu jual obligasi atau surat utang kan berarti dia nggak usah bayar bunga kan kalau dia berhutang kan dia bayar bunga dan cicilan kalau ini kan modal sendiri jadi keuntungan itu akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan yang menghasil keuntungan yang berlebih entah itu pengembangan perusahaan pengembangan produk pengembangan pasar dan lain sebagainya nah kalau kita lihat saham pending itu average growth-nya rata-rata pertumbuhannya di dalam 12 tahun itu 22% 22% itu average kalau 22% itu jelas lebih tinggi daripada kalau Anda taruh duit di surat utang negara government bond atau sukuk atau surat utang negara SBSN surat berharga sariah negara SBN atau SBN surat berharga negara itu aman tapi bunganya berapa bunganya paling 8% kalau ini 22% commanding interest-nya atau average growth-nya memang ada plus ada minus kalau saham itu kan nggak mungkin rata perusahaan nggak mungkin rata tapi kalau Anda beli SBN surat berharga negara itu pasti flat kayak deposito bedanya kalau Anda beli obligasi surat utang negara kan Anda dapat bunganya aja kalau perusahaan dapat bunga dan capital gain lihat nih price-nya naik price-nya kan ada 520 naik ke 67 tapi harga nggak mungkin flat naik terus nggak berat turun nggak mungkin ini naik ke 1050 kenapa dia nggak pernah jual karena satu pernya tetap di bawah 10 single digit kalau lo bilang single digit dan ini di bawah 30% cuma di sini aja dia kan mungkin beli kalau dia 12 tahun sebelum ini dia belum lepas sampai sekarang nah ini earning per share dan ini ini adalah yang diinvestasikan kembali jadi sebetulnya karena dia labanya itu jadi gini ya kalau yang disebut return earning itu adalah laba tahun lalu laba tahun lalu ditambah laba tahun ini itu direinvestasikan gitu makanya jumlahnya beda sama EPS yang tahun ini termasuk laba tahun lalu oke nah sekarang kita lihat kesimpulan dari compounding efeknya ini ini sebetulnya pelajaran ini gak bisa ini cuma satu jam ini panjang ini karena ini rahasianya super kaya kayak gini cuma susah ini gak mudah ini ini pelajaran masih panjang banget dan mungkin saya akan buat kursus di Udemy anda bisa nanti saya lagi buat kita lihat book value-nya book value-nya PNIN itu naik terus dari 4.300 sampai ke 8.000 tahun ini book value-nya harganya itu di 1.000 rata-rata paling tinggi di 1.500 kenapa lo Keng Hong tidak pernah mau jual karena book value naik terus apa sih yang disebut book value book value adalah akumulasi laba jadi kalau anda dirikan perusahaan paling kan anda ada modal di store dan kalau anda mengoperasikan usaha anda benar kan tiap tahun untung untung yang digulung itu naik terus jadi ekuitas itu naik terus ini kan saya bicara ekuitas persaham nah true value itu kita ngitung dari aplikasi isi sok tadi itu mirip-mirip cuma bedanya gini kenapa tahun 2020 kok gapnya besar book value-nya 7.200 true value-nya 3.800 salah satu kelemahannya book value dia nggak melihat utangnya berapa dia cuma melihat sisi labanya aja karena laba terakumulasi di dalam book value di dalam ekuitas oke jadi dia nggak akan jual mungkin masih yang belum paham ya kenapa dia nggak akan jual sekarang kalau kita proyeksikan sampai 7 tahun ke depan 2030 kalau kita proyeksikan dengan growth 22% itu price book value-nya belum mencapai 1 kali belum karena pak lo itu menjual pada saat bajai itu menjadi mercy lagi yaitu price book value-nya itu 1 kali atau 100% atau di atas itu kita mengasumusikan price earning ratio 3 nah earning per share-nya itu kan bertumbuh 22% per tahun average gitu ini gimana kita memproyeksikan ke depannya oke nah ada satu nasihat apa yang harus dilakukan investor pemula bila belum akhir value investing simpan anda di index fund index fund itu ada namanya IDX 30 itu 30 saham yang terbaik anda bisa klik di link ini ini ada bareksa.com dia ngejual ini index fund kalau anda ahli jangan kasih ke orang anda harus investasinya seperti lo kenghong oke nah sebetulnya saya mau lihatin satu ini ya ini nasihat Pak Lul juga disini datang yang bagus datang ketika yang bagus datang kita jual ingat satu kalimat saya ini invest in bad time always invest in bad time and sell in good time and you will get rich ketika kita invest lagi di bad time semua murah kemudian kita menunggu sampai semuanya bagus satu hari datang yang bagus datang ketika yang bagus datang kita jual harganya tinggi sekali dan kita jadi orang yang kaya anda denger ini kalimat invest in the good time buy low sell high gampang ngomongnya kalau anda udah masuk dunia nyata invest in the bad time semua orang anda tanya siapapun yang anda tanya orang yang punya gelar CPA orang gelar MBA orang yang gelar apapun dokter DBA segala macam profesor anda tanya waktu kondisi lagi krisis ekonomi suruh jual semua pasti dan itu orang-orang pinter ekonom kayak Faisal Basri kayak siapapun itu Afiliani segala macam jangan sentuh itu itulah yang salah justru kalau mau super kaya beli saat itu dan jangan cepat-cepat dijual tunggu harga baja itu jadi mersi dan itu ilmu yang paling sulit karena ilmu yang butuh keyakinan keberanian dan kesabaran menunggu baja jadi mersi lagi nah untuk dapat saham seperti itu kan yang disebut Pak Lo itu saham wonderful company saham yang bagus nah kenapa saham yang bagus kan pasti oh blue chip dong BCA bang mandiri asra emang Pak Lo Kengong pernah beli saham itu gak pernah dia tidak mau ini sepertinya ada tapi harus cari video saya punya video lo Kengong semuanya jadi lo Kengong tuh gak akan mau beli merci harga merci dia tuh maunya beli merci harga avansa atau harga bajaj dia gak peramau merci harga merci gak peramau sama kalau anda beli blue chip BCA anda hitung yield anda tau gak dividen yield itu apa dividen itu tergantung harga beli kita kan tadi udah di awal bawah investasi salam itu cuma dua kuncinya pertama adalah apa yang kita beli dan di harga berapa kalau di harga berapa dia kan punya story dividen kalau perusahaan bagus dividennya biasanya sabil rutin dan cenderung tidak turun malah cenderung naik nah kalau itu kan bisa dan tebel kan gak naik turun naik turun nah tapi apakah perusahaan gak bayar dividen pasti jelas gak juga itu pending ditahan 20 tahun gak dijual-jual karena harganya under value terus dan book value naik terus labanya naik terus makanya dia gak pernah jual jadi blue chip itu kalau anda hitung dividen yieldnya itu sama anda taruh di bunga deposito bagusan di bunga deposito bunga deposito kan 4% lah kalau BCA paling dividen yield cuma 1,5% karena harganya kan gak pernah jomblang habis turun oke ini ada Pak Lo seneng di industri tertentu saya pribadi juga punya perusahaan tambang batu bara dan kelapa sawit cuma di satu tambang batu bara yang labanya mungkin kira-kira tahun ini bisa 5-6 triliun saya pemegang saham nomor 2 terbesar di sana udah untung banyak sekali saya belum kemas kemudian juga saya punya saham perkebunan kelapa sawit cukup besar cuman sedikit lagi mungkin 5% perkebunan kelapa sawit yang sudah menghasilkan sebesar 4 kali negara Singapur pesatnya kelapa sawit itu 4 kali negara Singapur saya sudah punya 4% lebih disitu sebentar lagi 5% jadi saya juga suka komoditas tapi ini gimana cari cari perusahaan yang yang apa sektor-sektor seperti palo kita buktikan dengan easy stock kita masuk ke easy stock kita langsung lihat base selection kita masuk ke short ya under value yang murah menurut rumusnya Benjamin Graham dan kita masuk ke industry energy dan kita masuk ke coal production ada subsektornya coal concession kita lihat nah indika toba adro ini Anda lihat ini ini 5 beggar 5 beggar 3 beggar indika memang ada downside-nya karena dia punya hutang jangka panjang yang besar sehingga networking capital-nya pasti positif dia networking capital-nya positif tapi karena beban hutang jangka panjang jadi dia over value yang untuk low side-nya resource alam indotambang mega ini positif semua dan ini kalau Anda lihat satu-satu ini bagus semua kita lihat salah satu contoh adro dia punya profit margin bagus banget 28% gross margin return on equity ini kalau dilihat Anda lihat ke belakangnya ini juga dia akan menunjukkan konsistensi dia lihat tuh malah lebih tinggi 35% gross margin 57% return on equity 43% kita lihat lagi consumer cyclical mungkin tidak consumer cyclical kita lihat consumer non-cyclical sebetulnya oke plantation cop kita lihat good pump oil kita lihat yang udah under value ya L-ship 2-bagger SEP 88% SMART ALI SGRO dia punya ini nih Pak Lo ini punya L-ship disini lihat nih profit margin 15,6% return equity itu emang kurang bagus Anda lihat ya tahun belakangnya tahun 2022 konsisten gak dia di angka berapa tadi 15 ya kalau gak salah ya 15-16% malah lebih bagus gitu oke sekarang dia juga punya bank ya kita lihat mana lagi finance under value ya kita lihat banks kita lihat very big bank jangan dia gak mau very big bank tapi dia big bank aja nah BTPN PNBN BBTN NISP ini punya dia nah ini juga dia punya NISP punya nih 2-bagger nih terus dia juga punya BNGA BNGA ini masuk ke medium sorry gak disini BNGA oke disini BNGA memang kita default aja ya kita default medium kalau gak salah bukan medium dia malahan dia big bank nah tapi BNGA ini lagi valuasinya lagi mahal nah kita lihat disini anda bisa hitungnya equity dibagi jumlah sumbreder list set stock atau book value ya ini metodenya Pak Low price earningnya mahal nih 22% oke oke kita udah selesaikan ada Q&A ayo silahkan siapa yang mau bertanya di webinar ini halo ada Pak Yoyo mau tanya nanya crypto udah jelas gak komponen itu itu bursanya mau diadain dengan juli ya tapi apa mau tetap mau ke crypto berani ke crypto itu judi loh kalau itu asli judi benar-benar kalau saya sih gak mau dari awal gak mau apa apa namanya dari launching pertama saya gak mau Pak Budi karena itu asli judi itu murni judi kalau saham itu tergantung sahamnya dan tergantung perilaku pemain sahamnya kalau dia beli sahamnya cuma berdasarkan momentum news itu pasti judi nah saya gak bisa bilang trading itu judi tetapi ya gini lah tergantung nih tradingnya gimana dulu nih kalau trading one day trading udah pasti gak akan kaya lah udah pasti itu jadi kalau tradingnya 6 bulan beli terus 6 bulan baru lepas sama kalau itu kan dapet untung disini nah ini 6 bulan dia bisa untung 5 kali lipat 8 bulan dia untung 5 kali lipat tergantung karena dia tau hitungannya nah makanya kan kenapa seorang Albert Einstein yang IQ-nya paling tinggi kali di dunia itu itu dibilang compounding interest itu keajaiban nomor 8 emang ajaib makanya Warren Buffett jadi ajaib gitu lo kengeng juga jadi ajaib lulusan SMA punya 2 triliun apa lagi yang mau ditanya Agus itu udah Agus udah di ini loh udah di apa udah ini requestnya bagus nih tips investasi jangka pendek dan jangka panjang udah jelas belum Pak Agus Pak Agus silahkan Pak Agus Pak Agus Pak Agus nggak ada orangnya kali oke ada lagi nggak mau tanya apa complicated ya ya sebetulnya kalau apa investasi ini value investing itu bukan sesuatu yang gampang susah bukan sesuatu yang mudah karena kalau nggak banyak dong orang kayak lo kengeng kan di Indonesia cuma satu lo kengeng yang bisa pemain individu yang punya duit 5 triliun itu cuma dia nggak ada lagi saya nggak bisa bilang Anthony Salim atau Robert Hartono yang punya jarum ya dia kan pakai duit duit konglomeratnya yang jumlahnya triliun wajar lah kalau lo kengeng kan awalnya kayak kita-kita 35 tahun yang lalu tapi kok bisa bukan nggak mungkin bisa aja kenapa nggak bisa memang kalau lo kengeng itu luar biasa kerja dia keras baca bukunya gila-gilaan dia dia bisa baca bukunya Warren Buffett itu kali 20 kali atau 15 kali sampai ngelotok dan dia juga punya gift-nya itu dia angka apal banget saya kan ngikutin videonya ini orang luar biasa daya ingat memori-nya luar biasa ibu-ibu siapa nih Rizka ya gimana bu kan udah baca buku saya bu ya Rizka ibu Rizka ada bu nggak ada ya gimana ada yang mau tanya lagi apa ada usul apa yang mau dibahas di bulan depan boleh nanya Pak saya baru masuk nih Pak oh iya oh baru masuk siapa nih Pak saya dengan Pak Joni Pak oh Pak Joni ya gimana Pak udah nggak denger ini saya dari satu jam yang lalu ya iya tadi saya juga baru sampai rumah ini Pak ada saya mau nanya nanya boleh Pak ya boleh boleh silahkan saya kan trading udah lama sih Pak dari tahun 2012 terus udah mengalami nge-dropnya tuh pas lagi COVID kemarin Pak jadi lagi training-training juga nggak ada sinyal tuh dari tempat sekuritas saya bahwa akan ada apa kejolak inilah apa kejatuhan harga ada yang tahu lah COVID tuh nggak ada yang pernah tahu krisis-krisis nggak ada yang pernah tahu Warren Buffett juga nggak tahu nah maksud saya gini Pak kan saya waktu itu beli saham sih bagus Pak fundamentalnya bagus tapi punya pemerintah Pak WSBP Pak klas kita beton hancur hancur bukan sebelum hancur itu saya udah nyimpen lama fundamentalnya hancur itu Pak dari dulu juga hancur ya sebelum sebelum COVID memang saya udah lama nyimpen disitu ternyata kan nggak lama sebelum COVID juga karena banyak yang OTT ketangkap akhirnya hancur kan namanya kan nah sekarang saya udah udah di harga 50 juga masih stop gitu kan udah equity-nya udah jadi maksud kira-kira menurut Bapak tuh ke depannya nih setelah udah situasi pemerintahan politik udah ini ada harapan nggak Pak untuk konstruksinya Pak itu aja pertanyaan kan dia anak perusahaan tuh kan pas kita beton gini ya kalau kalau Anda ngeliat pembangunan konstruksi ya yang jalanin kan BUMN di jaman sebelum Jokowi yang jalanin suasana hancur semua Haritanu punya tol Bakri punya tol Setiawan Jodi punya tol hancur semua kenapa hancur karena kalau suasana itu kan bicara uang masuk dan uang luar kalau ridershipnya yang masuk tolnya dikit dia keberatan maintain itu jalan jadi hancur kan makin nggak ini makanya diambil alis sama BUMN kenapa BUMN bisa perusahaan konstruksi semuanya uangnya asetnya disekolahin semuanya mudah kecil ambil raksasa semua begitu dan waktu itu adalah instruksi presiden Seri Mulyani ditugasin meeting sama para bangkir-bangkir dan para karya-karya yang nggak setuju dimutasi bank itu juga bingung saya nggak bisa biangin karya orang asetnya udah segunung udah nggak punya ruang lagi buat kasih kredit bangun lagi terus Seri Mulyani jamin ada Erick Thohir waktu itu saya jamin harga sahamnya nggak turun jadi apa jadi bandar Erick Thohir pakai apa uang-uang BUMN suruh tahan tuh harga demi apa demi proyeknya Jokowi jalan semua kalau pemerintah itu dengan dia bangun jalan tol karya-karya jeblok semuanya tapi kan di jalur jalan tol itu tumbuh properti tumbuh residensial tumbuh mal tumbuh orang dagang pajak kan sama seperti WUS WUS nggak bakal untung orang bukan negarawan mana bisa ngomong kayak gitu kenapa WUS itu ditegar alur kenapa nggak di Bandung apa masalahnya harusnya emang ditegar alur supaya Bandung jadi Jabutabek sekarang tanah udah mahal disitu jadi kalau bicara kita bicara secara fundamental perusahaan banyak kinerja ini jangan sentuh itu karena mereka itu dipakai untuk agent development pemerintah ngambil pajak dari properti perusahaan karya ya bangkrut akhirnya disuntik dengan modal pemerintah jadi perusahaan karya itu udah pasti jangan disentuh apapun jangan disentuh kan dulu belum tau pak jadi waktu lagi masih was kita pak belum anak perusahaan WSBP nya belum IPO was kita kan saya sering cuan juga lah dari IPO nya juga saya udah pernah ikut nah kan anak perusahaan ini rupanya ini banyak korupsi ini yang bikin negatif nggak korupsi juga udah hancur apalagi korupsi nggak korupsi hancur kan saya bilang tadi BUMN diharuskan bikin infrastruktur dan sebagai investor sekarang yang mau jual jalan tol yang mau beli siapa banyak yang mau beli tapi mau belinya siapa jalan tol dalam kota jagorawi cipularang kan nggak dicual becak kayu yang nggak laku dijual nggak ada yang mau beli kalau saham jasa marga berarti bagus dong pak nggak ada saingan hancur 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 juga kan nggak ada saingan tapi gini ini ini sorry saya bilang ya di forum ini adalah value investing bukan trading murni value investing jadi kenapa saya bilang karya jelek semuanya kalau trading silahkan itu momentum Warren Buffett bilang kalau yang berinvestasi saham dengan model momentum momentum itu kalau di sesi bulan lalu ada tuh yang peserta yang sering main saham juga dia bilang momentumnya tuh begini momentumnya dia kan udah lagi mau bangun ini dia mau bangun itu segala macam itu kalau Warren Buffett bilang nggak waras jadi trader itu nggak bakal kaya kaya besok besok juga rugi lagi yang kaya seguritas kan tadi ada tuh lok yang bilang trader nggak bakal kaya yang kaya kalau saya mungkin tipe saya swing trader jadi ada satu saham yang saya udah kenal karakternya ini kada-kada harganya lagi di bawah aja jadi itu memang beda jadi aliran alirannya beda kalau disini nggak lihat grafik nggak melihat karakter itu kan karakter sahamnya kita karakter perusahaannya underlyingnya asetnya apa asetnya pas kita karya wijaya karya yang kita lihat itunya bukan lihat harga sahamnya beda jadi pelajarannya pelajaran Lokeng Hong makanya orang kaya cuma satu harganya 5 triliun sekarang nggak ada orang Indonesia yang bisa kayak gitu kecuali dia lulusan SMA lagi itu Pak nanya terakhir Pak kalau saya kalau mau tahu itu harga kita misalnya gini Pak kan BCA katanya bagus kan tapi BCA katanya naik terus turun dikit nah kalau kita mau tahu itu titiknya udah kira-kira udah paling rendah BCA terus baru kita samper gimana cara ngeliatnya Pak saya mau nanya nih Pak lihatnya di aplikasi sistem apa lihat di chart ke belakangnya lihat tahun terakhir di situ lihat ya Pak kita nggak main begitu oke kita nggak main grafik sama sekali kita nggak ngeliat grafik nggak sama sekali nggak ngeliat grafik yang kita lihat cuma begini ya kita akan ngeliat grafik pada saat kita mau beli ya itu terakhir sekali jadi makanya kita nggak lihat karakter harga nggak lihat yang kita lihat adalah BCA itu labanya berapa terus utangnya berapa dan lain sebagainya terus kita hitung dengan discorted cash flow kita lihat true value-nya berapa nah price to book value-nya berapa price earning-nya berapa jadi kita nggak 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 peduli itu kemarin setahun yang lalu harganya berapa nggak ada urusan kita kita betul-betul lihat dari rasio itu paling gampang emang price to book value kan price to book value nggak perlu lihat isi stok saya kalau isi stok saya kan itu menggabungkan dengan raca kalau price to book value kan hanya ngeliat ekuitas aja ekuitas kalau price earning ratio kan hanya dari laba aja nah kalau kita discontent cash flow menggabungkan harganya kalau saham-saham yang kelas yang 1 triliun ke atas market capnya itu mirip-mirip itu nggak terlalu jauh kayak penin tadi kan pelokeng Hong bilang 7 ribu hitungan saya di atas 5 ribu padahal seribuan terus makanya lokeng nggak pernah lepas emang sih kalau dipikir ya terus untungnya lokeng Hong nggak apa nggak bayar dividen 20 tahun nggak pernah dilepas karena kompongening interest itu yang susah dipahamin makanya Albert Einstein bilang kajaiban nomor 8 ya kenapa lokeng Hong bisa sampai triliunan nggak ada yang sampai segitu tuh nggak ada asli nggak ada cuma lokeng Hong doang yang pribadi yang individu yang nggak ada nah jadi ya minar ini memang saya akan ngasih ngasih pelajaran itu yang apa yang dilakukan di dalam pikirannya lokeng itu kayak apa kenapa dia bisa kayak gitu kalau trading sih nggak bakal kaya sampai kapanpun nggak ada capek doang slapping mau swing trader mau apapun itu bahasanya pokoknya ngeliat grafik emang begitu coba makanya kalau orang-orang bilang ngeliat grafik ya grafik ini kalau grafik ini kan dada juga kayak gini Artun dari seribu lima ratus naik ke lima belas ribu iya kalau beruntung disini kalau belinya disini gimana lari lagi dua ribu lagi ya kalau beruntung ini kan jadi untung-untungan namanya karena apa karena fundamentalnya ancur fundamentalnya fundamentalnya ini price to book value 48 berarti 48 kali lipat harganya ini juga masih 6 kali lipat 5 kali lipat price earning wah gila-gilaan lagi jadi memang ini kelas ini memang gak ngeliat grafik gak ngeliat karakter saham gak ngeliat polanya dia dulu gimana kita gak peduli yang kayak gitu-gitu karena kita investasi bukan trading nah memang disini ya beda beda kalau nyambur sama trading kalau menurut saya ya dari uang Anda 100% 100 juta lah main trading itu jangan lebih dari 20 juta ya gak bisa memang ngambil untuk gede kan untuk tadi saham Arto yang bisa kayak gini ini orang ini namanya yang punya Jerry Ang ini sempat jadi orang terkaya nomor 10 di Indonesia pada saat harganya segini pada segini gak muncul lagi namanya Prayogo Pangesu sekarang orang terkaya nomor satu di Indonesia karena apa saham brand sama cuan sama yang IP1 yang gila-gilaan 700% itu iya coba beli makanya kan Elon Musk juga begitu makanya waktu ditanya Warren Buffett Anda kenapa gak beli sahamnya Tesla saya nyentuh aja gak mau tapi kenapa dia bisa kaya raya ya kalau Elon Musk kan memang jenius dia beli bikin bikin perusahaan yang aneh-aneh gitu yang sampai masukin chip di otak orang gitu dibeli sama komunitas Amerika gak tau berapa berapa miliar dolar itu kontraknya terus yang SpaceX segala macem jadi memang trading itu menarik tapi yang yang saya bilang tadi disini kalau Anda aktif trader tiap hari 10 kali jual beli sebulan kan 200 kali tau gak untungnya berapa sekuritas mandiri 46% emang Anda bisa memaintain di atas itu ya bagus harus bisa maintain di atas itu per bulan selama setahun dan mandiri sekuritas setiap bulan dapet 40% kalau Anda puterin duit 100 juta dia dapet 40 juta makanya rokehung bener trading gak bakal kaya capek doang gak bakal kaya kaya dulu sebentar abis itu miskin lagi begitu terus capek kan hidup kayak gitu ngapain juga apalagi mainnya gaya hidup nah kalau yang seperti ini ini kan bisa untungnya berapa 3 kali dipet kan uang 1 miliar jadi 3 miliar beli mobil Ferrari abis itu bangkrut lagi abis itu pakai minjem lagi udah bubar makanya baik yang bunuh diri kalau main trading baik yang bunuh diri apalagi kripto udah gak gitu kalau di dunia yang bunuh diri itu di kripto nah oke ada yang nanya lagi terima kasih pak atas pencerahannya terima kasih sama jadi memang disini memang gak mudah pelajaran value investing itu sulit kalau sulit semua orang jadi orang kaya gak mudah harus kerja keras di value investing untuk belajar karena ini kalau lo kengong bilang harta karun itu ada di pasar modal itu betul makanya lo kengong gak pernah mau main di Singapura di Malaysia mana mau mainnya di Indonesia Pak Budi saya mau nanya memang tadi Pak Joni yang tadi nanya itu namanya Pak Joni itu kawan saya cuman cuman gini bagi sebagian besar bisa saya bilang maaf kalau saya salah mohon dikoreksi jadi gini sebagian besar pemain investasi di saham di Indonesia ini adalah trader seperti kami ini seperti saya ini akan mulai saya terus terang ada uang yang mau saya investasikan mau saya sekolahkan untuk saham katakanlah 150 21 juta nah itu memang kalau value investing itu memang selama 2 tahun minimal 3 tahun atau berapa tahun itu agak sulit bagi saya untuk seperti itu yang bisa adalah menggunakan sebagian uang yang bisa kita pakai untuk uang uang dapur katakan itu yang kita pakai untuk sebagian untuk investasi dengan harapan cuan kita ambil kita uangkan seperti itu nah kembali lagi ke situ Pak Dudik kalau saya mau nanya kira-kira apa namanya sekolitas apa yang paling mungkin saya beli ya misalnya mandiri tadi kan fee-nya cukup besar misalnya katakan sebulan satu hari satu kali sebulan bisa 20 kali itu cukup besar bagi saya seperti itu Pak Budik makasih betulnya kalau bicara fee fee itu 11-12 aja rata-rata aja segitu gak ini kan kompetisi ya kompetitif kan kalau di sekuritas jadi itu paling bedanya 0,28 0,27 0,18 0,17 gak akan begitu jauh ini kan orang yang dagang tiap hari yang disebut lokemo tadi BPJS beli pagi jual sore dan itu BPJS itu bukan satu saham waktu 10 saham dalam sehari jual-beli jual-beli atau 5 saham jual-beli jual-beli terus aja begitu terus ini 46% itu karena akumulasi karena dia trading tiap hari itu jual-beli jual-beli terus kan kalau 10 kali berarti 5 saham per hari 5 saham kan pasti beli pagi jual sore berarti kan totalnya jual-beli jadi 10 kali jual-belinya kan kalau dia sebulan itu 20 dari kerja berarti kan dia itu 200 kali ya hitungin aja itu 200 kali kan 46% nah jadi bukan mahal ini yang bikin mahal adalah trader trader itu ngasih uang ke sekuritas ini kan gak pernah terpikir asik cuan-cuan padahal dipotong notongnya juga gak tinggi apa tinggi 0,2% 0,28 gak tinggi cuma kalau kalau mau trading kayak gitu ya harus siap bahwa Anda akan ngasih 40% keuntungan Anda ke sekuritas ini saya bilang kalau yang BPJS ya beli pagi jual sore tiap hari begitu ada ada banyak yang kayak gitu banyak mau kayak gitu capek doang kalau ngelototin screen tiap hari ngelototin jam-jaman itu stress habis itu apalagi kalau turun luncur nah jadi kalau masalah itu tadi saya bilang ini ada 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 satu solusi ya masuk ke index fund ini invest di sini invest di bareksa bareksa jual tuh IDX 30 30 30 saham blue chip lah atau saham yang saham blue chip itu biasanya ya disitu karena indeks itu naik terus tapi naiknya kan nggak tinggi belum dipotong bareksanya apakah dia itu terbuka sekali berapa untungnya dia kalau IDX 30 kita tahu kan sahamnya adalah di internet juga bisa 30 apa sih sahamnya kita tahu saham-saham itu apa yang kita nggak tahu dan bareksa nggak akan ngomong dia beli di harga berapa dia nggak akan mungkin kasih tahu di harga berapa dia beli kalau dia bilang dia untung wah untungnya 10% ini saya bagikan emang dia untungnya 10% juga jadi 20% siapa bilang dia bisa untungnya 50% dia bagi 10% kan dia nggak bilang dia beli di harga berapa nah disitu jadi kalau menurut saya kalau emang kan ini bisa diridim kalau lewat indeks coba ditanya bareks atau browsing di bareks itu ada IDX itu itu indeks fund indeks fund IDX 30 itu 3 saham 30 kalau main sendiri memang belajarnya mesti kerja keras kalau main sendiri tapi kalau ngikutin lock and home gamenya beda dia uangnya triliunan kita uangnya 100 juta ya bumi dan langit lah beda gamenya gamenya yang beda jangan salah dia itu tahan dengan harga saham turun 50% emang dijual enggak emang tahan gitu udah panik udah gak bisa tidur dia santai-santai aja 50% santai kok dia naik 100% itu juga gak dijual kalau enggak gak bisa dong dia dapat untung ini disini mana untung dia bisa apa bisa ini disini mana bisa dapat 500% 300% 200% makanya kan dia bilang begini mau tau jadi rahasia super kaya beli saham di pasar modal tidur kan nyebelin banget ngomongnya ya tidur gila tapi dia bilang jangan coba-coba kalian you bangun katanya jangan coba-coba you melek 10% 20% udah dijual padahal tuh bisa 300% udah kita udah seneng kan 20% untuk itu yang sulit makanya dia bisa super kaya orang mau kita kaya belum tentu bisa kaya dia karena dia mentalnya luar biasa kuat keyakinannya seperti kita bisa juga emang yang pinter dia sendiri kan itu bedanya memang bedanya bahwa itu panjang pelajarannya panjang dia butuh 30 tahun sampai jadi triliuner tapi orang yang punya perusahaan emang bisa jadi triliuner jarang sangat jarang Raffi Ahmad aja belum tentu bisa punya 1 triliun loh kengong tuh yang tercatat aja 3 triliun loh yang saya bisa dibaca di bursa kan di bursa ada kalau lebih dari 5% kepemilikannya itu ada tinggal kaliin aja jumlah sahamnya berapa lembar kali harganya itu yang tercatat 3 triliun gimana yang gak tercatat emang dia main cuma saham yang tercatat cuma 5-6 saham ada ada 10 saham lagi uang-uangnya kebanyakan gitu jadi memang ini jujur bukan forum trading kalau trading tempatnya bukan disini ini ini adalah value investing bukan trading kalau dicampur aduk ya makanya saya bilang kalau mau mix uang 100 juta ya 20 juta aja yang ditrading dan itu perlu mental Warren Buffett juga ada tradingnya siapa bilang dia gak ada tapi tradingnya kan gak hari tradingnya bulan dan tradingnya itu adalah kalau ada kondisi-kondisi tertentu perusahaan mau gabung atau merger ini mau diakusisi mau diambil Ali oh itu dia main itu jago itu untungnya berlipat-lipat tapi tetap gak bulanan setahun setahun bisa cuan 500% itu mainnya begitu dan itu sulit itu tingkat tinggi belum hitungnya nah perusahaan mau merger mau akusisi ini gimana kan ngusih ditung dua-duanya ini gabung sama perusahaan A gabung sama B atau A ngambil B atau B ngambil A itu pelajaran tingkat tinggi gitu jadi kalau cuma swing trader scalping itu kan loke yang gak dibilang gak bakal kaya capek iya yang kaya sekuritas gitu emang beda different game ini different game ya itu aja oke ada yang mau tanya lagi kalau gak saya tutup nih malam Pak ingin pertanyaan Pak ya silahkan ya tadi Pak Budi bilang momentum itu bagian trading ya suatu trading ya ya jadi kita kembali ke saham-sahamnya Panin ya saham-saham Panin Group ya saham Panin Group selama ini saya lihat itu PBV-nya historicalnya selalu rendah ya bisa 0,3 0,4 0,5 nah saat itu LKH sempat pegang PNLF Panin Financial Cevin juga dia pegang waktu itu saya tahu dia pegang sudah lama sekali PNLF ya kira-kira mungkin ada sebelum Covid dia sudah punya saham itu 4-5 tahun sebelum Covid sudah punya sepertinya gitu ya tapi karena kepemilikannya belum 5% jadi belum publish ya kan nah saham Panin Group ini saya tahu dia naik karena suatu momentum waktu itu ya jadi PNLF naik Cevin naik PNBN naik ya PNBS naik itu naik semua saham Panin itu karena ada momentum di mana investor asing dari Jepang mau masuk nah di saat itulah PNLF yang harganya seratusan itu naik sampai kalau tidak salah lapan ratusan nah disitu kita lihat bahwa harga saham itu akan naik kalau ada suatu momentum katalis atau sentimen ini bukan suatu trading kalau menurut saya ini suatu saya jelasin ya oke saya jelasin ya entah saya belum selesai Pak nanti dulu sabar dulu sebentar ini bukan suatu dibilang trading kalau trading itu kita melihat momentum misalnya kayak gini baru-baru ini aja ya pas 0-2 menang saham karya langsung naik semua nah itu kan suatu kondisi kita bilang ini suatu kita judi saham-saham karya Bapak tahu sendiri fundamentalnya bagaimana ya kan PT-PP itu kan arah kemarin kemarin arah itu 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 akan berbeda dengan momentum kalau kita lihat secara fundamental itu bisa dibilang kita melihat momentum trading pasti banyak yang beli kemarin karena berebutan ya karena IKN kalian lanjutkan segala macam jadi kalau pandangan saya sendiri momentum itu penting Pak biarpun kita sebagai seorang investor ya kata list momentum sentiment itu penting kalau enggak harga saham enggak akan jalan-jalan jadi dia di situ aja biarpun PPP-nya rendah-rendah terus itu yang menurut pendapat saya segitu Pak mohon koreksi kalau ada tambahan ini di screen ada pasar akan bereaksi terhadap kenaikan penurunan laba perusahaan tapi dalam jangka panjang jangka panjang itu maksudnya begini kalau suatu kinerja perusahaan naik secara fundamental kalau kita lihat price to book value kita beli karena harganya lagi murah PBV-nya rendah banget kita beli kan di situ kan habis itu kita ya nunggu aja sampai momentum pasar merekognize momentum itu karena pasar merekognize sebetulnya inilah teori efisien market ini kan dibantah sama Warren Buffett padahal yang bilang teori market efisien itu seorang profesor-profesor lulusan Harvard lulusan Stanford tapi di Batak karena Warren Buffett membuktikan itu semuanya profesor itu kan gak ada yang kaya mulusan Harvard ke mulusan Stanford ke MIT gak ada yang kaya kayaknya gak bisa dan itulah makanya gini loh kalau pasaran merekognize bahwa ada kenaikan dari kinerja itu bisa aja suatu momentum jadi pertanyaan intinya sebetulnya begini ya kalau kita menunggu momentum harganya udah naik makanya disini tadi saya di video sebelumnya kan ada invest in the beta mana ada momentum di beta momentum positif sentimen mana ada momentumnya negatif semuanya sentimen negatif dibeliknya saat itu dengan satu keyakinan secara fundamental dia baik itu yang orang gak bisa makanya orang gak bisa jadi kaya kalau disaham kaya-kaya tapi gak akan super kaya gak akan mungkin karena dia beli itu bener-bener di harga bajaj kalau orang udah beli di harga bajaj seluruh dunia bilang jangan beli nah disitulah yang tantangan challenge yang paling berat disitu karena semua orang takut dan itu sentimen negatif semuanya makanya kalau ada kosong dua mana tuh gak ada urusan kayak gitu ya emang ada momentum mau beli itu ya silahkan aja trading untung ya untung tapi harus larut udah carried away udah selesai dimainkan itu akhirnya sama emosi kita emang susah value investing susah sekali sebetulnya tapi kenapa orang bisa jadi super kaya yang cuma modal pensiunan kepala cabang bank kecil lagi makanya orang bilang ah enggak tuh lo kengong bandar lo kengong pakai duit orang enggak saya jamin enggak ada kalau sekarang dia kenal haritanu dia kenal sama arsat rasid dia kenal mawiwoho basuki sama agus apa sudikat mono ya wajar atau hamami itu yang punya abm yang punya trak hindu ya wajar dia pemiliknya berapa ratus miliar disitu kita enggak bicara sekarang kita bicara dulu dulu dia mau mau ketemu hari hari tanu siapa tuh lo kengong enggak akan mau ketemu lah nah disitu disitu kenapa dia enggak ngeliat momentum momentum buat dia bonus karena dia beli udah di harga makanya untungnya pain L berapa tuh ada tuh di di kursus saya di Udemy pain L berapa lupa saya ada tuh saya saya kupas semua saham nya lo kengong di Udemy di pelajaran advance-nya itu saya kupas semua saham nah itu makanya momentumnya beda ya kalau orang kan nunggu momentum itu namanya buy high sell a little bit higher beda sama buy low sell high itu beda emang orang buy low apa saat lagi sentimen negatif saat lagi krisis invest in the bad time itu sebetulnya dan itu yang paling susah karena orang gak berani itu itu bedanya makanya bisa kaya raya kayak gitu bisa luar biasa kayanya seperti tadi Pak Yoyo bilang 100 juta ya lah nilai dulu paling 5 kali atau berapa ya 1 per 4 nya lah dari 25 juta saya yakin banget loh kayaknya awal modalnya juga segitu 20 juta 10 juta kok bisa triliun gimana ceritanya siapa bila gak bisa karena ada keajaiban pembanding interest itu ya emang beda lah sama Warren Buffett itu kan dari keluarga lumayan kaya bapaknya itu anggota kongres atau anggota DPR kalau disini punya perusahaan sekuritas loh tengok orang miskin punya duit 5 triliun sekarang gimana ceritanya lulusan SMA pula nah kalau Warren Buffett belajar sama Benjamin Graham langsung lagi bapaknya value investing yang bukunya security analysis sama intelligent investor nah itu kan buku pegangan dia tapi lo kengok not bad meskipun dia jauh lah Warren Buffett udah kelasnya Bill Gates kok seribu triliun uangnya seribu lima ratus triliun dia masih uang lima triliun tapi not bad lah gila bisa sampai segitu oke ada lagi yang mau tanya jadi memang jangan mix up ya sama momentum pasti ada tapi dia tidak beli dari momentum itu bedanya ya tadi lo kengok itu bisa bisa nih 6 bulan dia untung indika 5 kali lipat dan ini dia 2 tahun 5 kali lipat karena momentumnya 2 tahun kalau momentumnya 6 bulan momentum kan cuma sebentar momentumnya paling taruh ya kalau enggak dia nggak turun lagi ini dibeli lagi saya lupa ini ada di kursus saya indika pertama dia beli dijual semua terus dia beli lagi karena harganya jeblok lagi jadi momentum itu hanya bonus ya kalau value investing kalau dia menembus true value-nya yang ditembus itu kan peras tubuh value-nya lewat dari 100% dari angka 1 dijual orang dia belinya di 30% kalau dia naik 100% kan 300% naiknya 3 bagger kadang-kadang lewat dari situ kenapa lewat gini kalau dia kan perusahaan itu ngeluarin laporan uang per kuartal kalau dia naik terus book value-nya naik terus kan yang beli yang 30% kan bisa jadi 10% betul nggak karena dia naik terus book value-nya karena labanya naik terus makanya bisa untuk 5 kali lipat kan padahal dia belinya katakan potensi kalau dia balik ke harga mercy-nya kan mercy-nya 1000 dia beli di 300 iya kan berarti kalau 300 naik ke 1000 bukan 3 kali lipat kan 3 bagger tapi kenapa bisa 600% bisa 500% ini boya banget 500% karena tiap tahun dia naik momentum kan naiknya itu ya jadi ininya naik terus apa kinerja itu kan bukan momentum tapi kerja keras perusahaannya harganya itu ngikutin karena momentum nah itu bedanya momentum tetap ada semua semua pasar saham di dunia itu semua bergerak atas momentum tapi dasar momentumnya apa yang fix apa kinerja naik gitu oke ada yang mau tanya lagi oke kalau gak ada Pak Budi saya mau bertanya Pak Budi Pak Budi untuk kita-kita yang masih pemula dalam value investing kan saya pernah kata-kata Warren Buffett don't lose your money number one number two kembali lagi ke nomor satu jangan itu kalau untuk mengevaluasi suatu emiten itu bagaimana biasanya katanya kan itu kan laporan keuangan dari kita harus baca laporan keuangan seperti itu bagaimana kita bisa tahu bahwa ini bad GCG GCG-nya buruk ada potensi bisa bangkrut kalau perusahaan bangkrut kan seperti WSBP kan otomatis kan kita hilang duitnya seperti itu bagaimana ya Pak Udi jadi gini kalau Lokengho kan bilang jangan investasi kepada pemilik yang tidak berintegritas dia itu ngomong loh Lokengho siapa yang dimaksud bumi resources dia sebetulnya buntung loh hampir buntung tapi momentum yang bikin dia untung 60% tuh lihat tuh yang kedua pertama bumi naik untung 500% gila kan cuma 8 bulan yang kedua dia nunggu 5 tahun cuma untung 60% kalau dia dia gak nunggu dia buntung bukan untung buntung orang dia beli 1000 berharganya gocap kok gocap dibeli lagi karena itu corporate good apa good corporate governance parah banget bumi sebetulnya aslinya bagus hancur cuma dia kan bilang gini ada reserve cadangan reserve tapi ngelolahnya busuk kayak gitu Antoni Salim juga bingung beli bumi emang Antoni Salim mau beli bumi ya enggak orang bakri hutang sama Antoni Salim gak bisa bayar hutangnya itu waktu ical jadi menko zaman SBY waktu jadi ketua golkar zaman menko hutang Antoni Salim jadi gini pada dasar Anda harus lihat minimal 5-10 tahun kebelakang lihat rasio price to book value-nya saat itu di harga itu nah sebetulnya itu jujur saja ya price to book value itu punya beberapa kelemahan ada tuh pelajaran saya di Udemy emang lo keng hong tuh nih beli UNTR untung paling tinggi 600 kali lipat atau 60 eh 600% ya sorry dia 600 bukan 6 kali lipat dia kan 600 6 kali lipat dia 60 kali lipat sorry ini 600 nih eh 6 ribu 60 kali lipat dia 60 beggar 60 beggar bukan 6 beggar ini ini 600 kali lipat 6 ribu 6 ribu persen emang dia pake price book value enggak ya karena gini lo keng hong itu kan dia diminta jadi speaker karena dia sudah menjadi tokoh dia itu digadang-gadang digaret-garet wartawan digaret-garet dosen yang enggak enak lah dia suruh ngomong dipanggil BCA dipanggil Bank Permata suruh ngomong ya mau-nggak mau lah emang dia nyari duit disitu ya enggak lah dia cuma ingin berbagi aja sama universitas jadi sebetulnya lihat 10 tahun kebelakang pelajarin itu sebetulnya intinya gini intinya ada kalau lo keng hong kan banyak main di komoditas karena dia bermain di harga komoditasnya kenapa dia mainnya di batu bara karena batu bara itu fructuatif batu bara dunia harga batu komoditasnya dia itu beli saat di 50 dolar per metric ton itu rata-rata dia beli disitu tau gak kinerja perusahaannya indika abmm terus apa lagi ptr ombs itu lagi hancur semua tapi ada tapinya pada saat dia beli itu kinerja keuangannya hancur tapi 5 tahun sebelum 10 tahun bagus terus artinya gini invest in the bad time itu maksudnya apa invest in the bad time kinerja nyancur kan ada yang tanya pak lo kok beli perusahaan rugi kan rugi sekarang kemarin-kemarin kok bisa yakin dia akan balik lagi karena harga batubaranya lagi 50 dia pasti akan bounce back pasti batubaranya gak mungkin terus gak mungkin di-stuck di bawah terus pasti naik paling 2 tahun ada tuh video lo kengong pake kursus saya tuh di udemy itu isinya videonya lo kengong saya ngomong video lo kengong saya ngomong terus begitu terus saya jabarin saya jabarin saya jabarin jadi memang gak ada cara lain tapi pertama ya kan sekarang lo kengong ini apa ya lebih menjadi fotokopinya warnav dia tuh fotokopi sekarang bener-bener fotokopi dia mencari wonderful company jujur aja ini perusahaan yang ini emang wonderful gak ada yang wonderful gak ada nih gak ada yang wonderful di-lisit tapi karena pemain pasar modal di Indonesia itu penjudi semua itulah lo kengong karya dia bukan bandar dia kan berhenti ah lo kan bandar coba liat di stock bid saya pernah jual saham saya gak dia jualnya 2 tahun 3 tahun 5 tahun kalau bandar kan kenyang jual orang rugi ya kayak disini emang 5 tahun coba ini main bulanan aja sampai naik 3 kali kalau tahunan kan sampai segini ini 2 tahun 3 tahun kan gitu jadi dia ngeliat maka dia saya bilang dia komoditi play kalau lo kengong dia betul-betul bermain komoditas komoditas apa batubara CPO tapi dia lebih baik batubara di lisanya tadi kan batubara semua tapi batubara jangan salah beli juga tadi kan saya liatin di easy stock di base selection itu yang under value itu yang dibeli itu kan ada di lis yang ada di dibeli lo kengong nih ada ABMM ada kalau gak salah ada ya Indica ada ini gak ada PTRO udah mahal nih ini yang dibeli sama si Rago Pangestu sekarang bumi resources gak ada dia sebetulnya ada lagi nih di ITMG kan gak ada belum dijual itu ITMG ITMG jadi gini ya kalau ngikutin gaya lo kengong emang bermain di komoditas tapi itu bukan wonderful company perusahaan komoditas itu gak pernah jadi wonderful company wonderful company apa Indofood BCA tapi kan harganya gak pernah terdiskon jadi harga baja mana pernah makanya lo kayaknya gak akan pernah mau beli BCA bisa nunggu Chris Mon 98 emang ada yang tahu gak ada yang tahu itu dia dia nungguin nungguin kayak orang pakai perangtep apa pelinci gitu tungguin aja memang begitu kan dia bilang lo kengong itu bilang if you want to get rich not by trading but by waiting sebutnya tuh omongannya Warren Buffett itu makanya saya bilang lo kengong itu fotokopinya persis sama gaya tapi kenapa gak dia beli saham Apple kenapa gak dia beli saham American Express kenapa gak mau saham Coca-Cola karena lo kengong bukan follower gayanya persis sama Warren Buffett gak ada bedanya cara dia analisa segala macam tapi dia kan gak perlu karena dia independent thinking dia punya prinsip kan dia bilang bursa efek di Indonesia itu yang paling menghasilkan uang terbesar tuh adanya di bursa efek Indonesia bukan di Wall Street Wall Street orangnya udah pintar-pintar makanya nyari cuannya agak susah kalau disini orangnya penjudi semua makanya gampang nyari uangnya gampang tanda kutip kalau bandar itu kan memang menjerumus pakai kaki tangan yang ada di telegram semua itu kan kaki tangannya bandar semua banyak banget di telegram pom-pom influencer pom-pom itu nanti menjebak semuanya gak ada yang bener disitu nah tetapi balik lagi makanya waktu ditanya dia kenapa gak invest saham digital dia tuh gak mau saham kecil kapitalisasinya sahamnya si lo kengong 1 triliun minimal perhatiin 1 triliun baru dia mau ambil di bawah gak mau perusahaan yang IPO semuanya di bawah satu semua 100 miliar 200 miliar mana mau dia kenapa kan dia pernah bilang kenapa kalau gak beli saham digital bank digital asetnya kan cuma 50 triliun 100 triliun saya maunya 200 triliun ke atas karena apa karena gak bisa bersaing makanya saham-saham itu adalah saham-saham momentum momentum bank digital momentum teknologi ikut orang latah kecebur semua banyak kok yang kayak gitu kalau lagi masukin ke WA Group wah gontong 2 miliar 3 miliar habis itu dengerin aja 4 bulan lagi diam malah keluar dari bro banyak yang kayak gitu izin Pak Pak Budi mau tanya halo halo ya silahkan saya mau tanya Pak Budi Pak Budi sudah pernah ketemu LKH atau ngobrol gitu saya sama gak kenal dia saya saya punya semua videonya karena saya buat bukunya dia saya punya 4 buku loh tentang LKH kalau gitu oh gitu ya saya kirain Pak Budi sudah pernah ketemu saya punya bukunya LKH satu buku apa ya gimana LKH beli saham Bimanara grupnya Adi Tanu terus gimana LKH mengitir dari perusahaan bermasalah terus gimana dia dapat saham harga mesi harga bajaj dan saya lagi mau ngeluarin lagi bukunya gimana dia dapat 100-100 teman ya kapan-kapan bisa ketemu sama LKH Pak Budi kalau mau nanti saya punya kontaknya Pak Budi saya juga sering ketemu beliau kita diskusi biasanya Pak Budi pernah nonton video yang LKH bilang dia pernah pernah kenal seseorang lulusan SMA punya harta 10M dari saham seorang buruh sepintas saya pernah dengar itu nah itu kan video-video-nya sering diulang-ulang karena semua video LKH itu biasanya semuanya sama dari zaman dulu dia webinar sampai sekarang itu gak ada bedanya yang dia ngomongin itu konsisten persis karena saya tiap malam dengerin videonya dia gitu iya betul betul saya juga itu sama semua itu tapi ya kenapa gak pernah bosan dengerin pokoknya dari webinar manapun dia sudah membuktikan siapa sih gak kagum sama dia lulusan SMA punya duit 5 triliun dia bukan miliarder triliuner siapa yang gak bosen bahasanya sederhana simple nah terus ya kalau dari LKH mungkin berbeda kalau saya jelas berbeda artinya beliau punya modal yang sangat besar dan sekarang dia dapatnya juga bukan waktu singkat dari puluhan tahun mungkin ya beliau kumpulin dari saham yang kita tahu kondisi dia sekarang dulu juga beliau juga ada jatuh bangun di saham gak semuanya mulus terus Pak Budi tahu LKH punya saham Pegas Tau oke sudah tahu properti properti sudah tahu PLD di Indilang oh bukan bukan itu yang lain gak tahu saya oh gak tahu ya ya sudah beliau punya saham cukup banyak juga ya ada belasan salah belasan saham ya kan dia bilang diversifikasi adalah beliau gak diversifikasi beliau punya banyak saham itu karena gini Pak Budi sebenarnya beliau gak mau punya banyak saham karena uangnya sudah besar sudah banyak sekali karena sekali dia beli saham biasanya LKH cari saham lapis dua lapis dua lapis satu dia gak pernah main lapis satu kecuali kalau seandainya harganya anjlok dia baru bisa masuk lapis dua ini biasanya kita tahu sahamnya itu kalau kita beli kalau LKH sekali beli 20M langsung arah kan itulah makanya gak bisa dia gak bisa beli banyak makanya dia makanya dia punya banyak saham karena beli ini udah naik yaudah dia tinggal dicari lagi yang lain sebetulnya kan semua manuver dia semua sepak terjandia itu dikeker sama orang semua orang di bus itu ngeker dia lagi ngapain akhirnya dia suka pakai proksi kan proksinya apa sekuritas itu aja ketahuan kok langkanya karena uangnya udah banyak banget emang dia gak diversifikasi ada videonya dia tanya bahwa memang karena dia itu uangnya terlalu banyak karena dia gini dia kalau naik gak mau kejar dia punya konsisten sama target price kalau target price itu naik dia gak akan kejar udah selesai dia gak akan mengejar itu kan kalau arah itu kan naik terus kan dia gak akan mau kejar itu itu bedanya karena dia disorot semua orang semua orang yang ada di busa efek Indonesia lo kengong lagi ngapain nih hari semua orang udah itu aja itu makanya susah ruang gerak dia sempit makanya game plan nya beda jangan coba-coba ngikutin dia game plan nya beda makanya kan kalau Warren Buffett bilang kalau anda punya dana yang kecil anda punya kesempatan yang sangat luas di busa kalau saya terbatas duitnya 1.500 triliun sekali gerak bisa puluhan triliun ratusan triliun sekali gerak kita main puluhan juta dia ratusan triliun berbeda kan lo kengong juga geraknya ratusan miliar puluhan miliar paling enggak beda kan game plan nya udah pasti beda jadi kalau ngefans sama lo kengong bukan berarti kita beli sahamnya dia enggak gitu caranya ya contohin aja emang dia beli saham apple emang dia sesam poca cola kan enggak apa susahnya sih kalau dia dengan duit kayak gini emang dia enggak bisa beli saham apple banyak sekuritas di sini yang nawarin ke wall street banyak apa bilang beli bikin download aplikasi juga taruh duit dimana kayak di sekuritas asing banyak di sini bisa ke wall street kenapa dia enggak mau itu loh pertanyaannya karena dia punya prinsip sendiri dia lebih kenal Indonesia daripada Amerika maka dia enggak mau main di Amerika padahal gurunya di Amerika orang dia bilang semua bukunya orang buat dibaca ada yang dibaca lima kali enam kali kayak baca kitab suci gitu gitu ada lagi yang mau ditanya emang ini ini banyak ke Lokeng Hong saya juga ngefans Lokeng Hong buku-buku saya kursus saya itu isinya Lokeng Hong karena saya pengagumnya Warren Buffett tapi kalau saya cerita Warren Buffett kan orangnya sebelah sana ada orang di sini namanya Lokeng Hong gitu gimana sudah enggak ada yang tanya lagi sudah Pak terima kasih Pak berikut topiknya apa ini Pak apa kira-kira mau apa saya list mas Ato masukin ke WhatsApp jadi gini ya sebetulnya gini sebetulnya ini kan forum ini ada pemula ada yang mudah pengalaman ya kan kemarin itu sebetulnya agak nyambung sedikit pertama kan judulnya capital gain atau dividend sekarang ini kan jangka pendek jangka panjang jangka pendeknya short term trading short term profit sama component interest bisa aja nanti 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 saya saya tanya lagi sama pemula-pemula kira-kira apa sih tadi juga ada tuh yang crypto udah udah kejawab crypto tuh angin itu judi murni itu sama aja manjil Las Vegas terserah nanti kasih aja di WA di grup pengennya apa atau bisa ngomong sekarang kira-kira apa mau bahasa apa saya lagi nanti saya kait-kaitin juga sih supaya ada kesinambungan emang belajar value investing itu kayak baca buku dibolak-balik gitu kalau sekuensinya emang agak susah sekuensinya kayak company interest tuh kan waduh mumet loh itu ya kalimatnya sih gampang ya bunga-bunga jalaninnya jalaninnya artinya perusahaan gak bayar dividen itu lebih bagus daripada bayar dividen tapi kan gak berhenti disitu dia gak bayar dividen dia bisa menaikkan laba tahun depan gak nah untuk kita tahu kan ada historis selama ini gimana manajemennya makanya kalau sebutnya gini apakah lho keng hong itu kan lho keng hong selalu bilang itu kenali pemiliknya kita bicara 20 tahun yang lalu emang hari tanu mau ketemu dia gak bakal mau ketemu siapa megang saham cuma berapa 100 lot 200 lot dia gak mau ketemu dimana cara kenalnya gak perlu ketemu orangnya lihat flow dari laporan buangan dimana dia make money dari siapa dimana dia bisa mempertahankan profit margin nah sekarang kan pertanyaan gini punya injur profit margin yang tinggi gak mesti begitu DILD bahwa profit margin rendah gajah tunggal rendah kenapa dia beli kenapa dia karena dia market leader gudjir kan gak ada apa-apa aja gajah tunggal karena bukan gudjir Amerika kan gudjir Indonesia gak ada apa-apa aja terus inventory-nya itu perputaran cepat banget dia boleh margin rendah tapi turnover-nya itu cepat itu kan yang dilihat lo kenal kenapa dia beli kejat atau gak itu market leader turnover-nya tinggi meskipun profit margin rendah itu sebetulnya cuma kalau pemula-pemula mampu gak jangka panjang kayak dia yang paling unik yang paling fenomenal adalah saham UNTRI itu paling top itu paling gila udah untungnya paling gede itu bukan 600 peran tapi 6000 persen salah saya itu waktu tahun 98 saya perkirakan uangnya itu 100 miliar 100 miliar loss 85 persen katakan jadi 15 miliar atau kurang jadi gak 100 tapi mungkin 90 miliar dia punya uang cuma 11 miliar ya habis itu buat ongkos biaya hidup kali 1 miliar dia punya 12 atau tekan 13 sisanya buat proteksi hidupnya dia 11 miliar dia beli satu saham yang gila satu saham yang rugi 1 triliun gila dan lebih gila lagi itu konsultan dari harpat bisnis review itu saham UNDR potensi dia itu rebound atau potensi dia itu bisa rebound laporan keuangannya itu cuma 30% kan logan bilang itu keliru dia iya emang orang dia cuannya 60 kali lipat ini 60 kali lipat itu dia salah dia ngakunya maklum ilmu saya masih belum tinggi dia masih ngomong gitu karena apa kalau ditahan setahun itu untungnya bisa 120 kali lipat gila itu tapi kenapa dia karena saya gemeteran saya invest 10 miliar di tangan saya 600 miliar kalau gak gila 600 miliar asli itu cuma satu saham dan itu up and down kalau lihat grafik gila orang pernah dia jual di 15 dia pernah di 10 ribu dia gagal jual turun ke 5 ribu karena 2008 makanya dilepas semua begitu rebound lagi naik ke 15 ribu dilepas semua orang gemeteran angannya megang 600 miliar sampai gak gemeteran dari uang 10 miliar oke yaudah nanti ini aja lah nanti bisa saya lagi-lagi ngampung aja topiknya apa nanti saya kasih tahu karena saya pengen ada kesenambungan ini kan sebetulnya kayak free class lah oke teman-teman saya close dulu terima kasih Pak Budi selamat malam oke terima kasih Pak Pak Budi terima kasih Terima kasih.